Jumat sore, KPUD Denpan Waslu, Kota Tanggrang umumkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Sabtu 25 Februari 2017 di 4 TPS yang berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanggrang dan Kecamatan Karawaci. TPS-TPS itu adalah TPS 3 Sukarasa dengan jumlah DPT 225, TPS 15 Kelapa Indah dengan jumlah DPT 737, TPS 5 dengan jumlah DPT 541, dan TPS 15 Nusa Jaya dengan jumlah DPT 616. Keputusan ini diambil berdasar rekomendasi dari Panwas Cam Karawaci dan Panwas Cam Tanggrang yang menemukan adanya banyak pelanggaran di keempat TPS tersebut, di antaranya pembukaan kotak suara yang menyalahi prosedur. Sementara dari Yogyakarta, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sempat diwarnai bentrokan antara pendukung paslon Imam Priyono dan Ahmad Fadli yang memaksa masuk ke kantor KPU. Tak hanya itu, saksi pendukung pasangan Imam Ahmad juga lakukan aksi walkout usai KPU Kota Yogyakarta menolak permintaan untuk membuka seluruh kotak surat suara yang tidak sah di 14 kecamatan. Kubu Imam dan Ahmad juga menolak menandatangani hasil rekapitulasi KPU dan akan membawa sengketa pemilihan wali kota dan wakil wali kota tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Jumat malam, KPU Kota Yogyakarta mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari 794 TPS yang berasal dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan di Kota Yogyakarta ini, paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti, dan Heru Purwadi unggul tipis atas paslon nomor 1, yaitu Imam Priyono dan Ahmad Fadli. Dimas Arief Setiawan, Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.